Mungkin sembi sembilan ketinggian nggak? Bagi kakak, kalau aku sih menurut aku lapan. Aku sembilan lah. Belas persepuluh. Tinggi banget. Oh iya, kan tadi mulai dua lima ya? Dua lima persepuluh. Anjang mitmu cinggul. Oh my god. Ini kita pagi-pagi nanti disuruh ngapain ya sama produsen? Kita udah disuruh produktif di pagi hari. Masih jam sembilan loh kata ya, jam sembilan. Saya kira ada nggak laku K-pop yang menurut kalian inget artis K-pop, collab sama artis non-K-pop? Baru ada yang baru? Stray Kids. Oh iya, yang sama... Tapi itu kan bukan... Oh. Boy With Love. Eh maksudnya kayak gitu kan? Iya, kayak gitu. Oh iya, aku ini Blackpink, Kiss and Makeup sama Dua Lipa. Oh iya, betul-betul. Jadi disini akan ada beberapa lagu dari Gap dan Makeup collaboration dan kalian akan dipinta untuk nge-react. Oke. Oh. Oh. Baru tahu ada lagi? Aku nggak tahu juga. Animary. Dia banyak deh sama ini. Ini siapa ini? Ini siapa sih? Ini G-Idle. Oh G-Idle. Sedih apa gimana sih? Ini artinya kayaknya ya? Ini lebih ke... Ini lagu asli atau cover? Asli-asli. Asli ya? Bukan cover ya? Bagus. Ini tipe lagu Animary. Iya bener. Aku jujur, aku Neverland yaitu fans G-Idle dari tahun 2019. Jadi aku mungkin lebih ini ya, sebagai Neverland nih aku ngomong ini lagunya nggak jelek. Lagunya nggak jelek cuman menurut aku liriknya kayak lalu baku. Iya bener, 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 bener. Bagus, love. Aku suka lagunya. Bagus. Terus kayak bukan lagu yang K-pop yang dance berisik gitu kan. Bener, 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 bener. Iya yang banget buat denger. Iya. Aku kayaknya ini nggak terlalu masuk di aku lagunya. Apakah aku baru pertama kali denger juga kali ya? Kayak dia sedih. Ini aku tuh pertama kali denger loh. Oh iya? Iya. Walaupun aku Neverland tapi aku... Dia suara meaningnya juga kayak complete the songs. Bagus banget. Iya. Sangat cocok sama si Animary-nya. Bener. Aku setuju. Rate dari kalian? Satu setengah. Aku lima. Karena menurut aku kayak... Iya nggak masuk taste aku aja gitu sih. Aku... Ya sama, 8. Ini lagu lama nggak sih? Super Junior. Kok nggak tau? Sama siapa ini? Uh. I like. Sama. Karena latin-latin gitu. Karena K-pop banget. Aku pun latin tapi tetep K-pop banget gitu. Iya. Sexy. Oh, lo siento. Oh my. Suka sih? Suka sih? Tanda apa ini? Tanda apa ini? I like this one. Me too. Bagus kok? Bagus, bagus. Tapi jadi kehilangan Super Junior apa? Tapi Super Juniornya tapi emang suka explore new genre juga gak sih? Maksudnya kayak... Mungkin. Super Juniornya kayak emang gak yang stick to one genre aja gitu loh. Jadi kayak bagus juga. Tapi ini masih bisa di dance. Bener. Terus kayak... Ya itu nyambung gitu loh musiknya K-pop dan latin. Dan walaupun dia ini Super Junior cowok terus sama cewek masuk gitu. Iya bener-bener. Masuk gitu loh. Suaranya tuh kayak compliments each other. Ceweknya enak banget tuh ya. Apa tuh namanya, musiknya juga pas gitu loh. Iya bener-bener. Suara Super Juniornya bagus-bagus banget. Karena disini kan dia kayak lebih yang kayak suara-suara latin-latin gitu. Bener. Terus ada si ceweknya itu jadi bikin makin... Makin... Kawin gitu. Iya makin khancay. Iya kan bener kan? Mungkin sembi sembilan ketinggian gak? Hmm... Bagi kakak, kalo aku sih menurut aku lapan. Aku sembilan lah. Aku tujuh. Aku... Lapan setengah. Oh lumayan ya. Hmm. Ini bagus sih. Ini bagus sih. Karena... Dua-duanya suaranya udah... Udah Amerika banget nih. Iya betul, 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 betul. Aku tau kayak gini. Sering denger dulu. Tapi aku gak tau sama John Legend. Sama siapa? Windy. Oh tau, tau, tau. Aku suka lagu ini. Jadi lagu ini mau download masukin Clayly sekarang nih. Hehehe. Judulnya apa? Wedding in the Stars. Oh iya. Tau, tau, tau. Daniel Caesar sama siapa sih? Iya. Yang nyanyi best part. Iya, iya. Tapi versi. Versi koreanya gitu loh. Lebih suka ini daripada yang agak hype gitu. Aku anaknya bukan anak balat. Aku anak balat. Aku balat jazz. Aku suka R&B. Oh iya, iya. Bener, bener, bener. Ini dia bertemu. Dia gak pake G-Drive. Oke, berarti dia langsung kayak effort ya. Ini keren banget. Aku suka banget. Karena ini full Inggris. Iya, karena... Dan suaranya Wendy juga... Oh, aku tau. Aku tau. Apa yang kadang bikin lagu K-Pop itu suka kayak... Kalo misalkan Western. Karena mereka pronunciation-nya itu gak... Gak natural ya? Gitu loh. Iya, iya. Gak bisa juga sih. Kita maksa mereka buat... Kita aja nyanyi kore aja. Iya kan. Cincang otok kek. Jadi ini collaboration yang pas. Karena suaranya John Legend sama Wendy itu... Bagus banget. Pokoknya mereka baru tuh bisa nyanyi. Ya bener-bener penyanyi. Betul, betul, betul. Bukan yang kayak... Yah ngerti lah maksudnya. Ngerti kalian. 10 out of 10. For me. 9 out of 10. Bagus. 9. Me too. I like. Kita ke level kelima. Love you Wendy. Afgan sama Sam Kim ya? Sam Kim ya? Sam Kim ya? Eh bukan. Oh gak, Jessie. Bukan gak? Jessie kan? Jessie, Jessie J. Oh Jessie, Jessie. Kaget kan, Afgan. Gak gak, ini ini baru kan? Ini baru kan? Ini baru kan? Boleh nah sih Jessie-nya. Tapi salah lalu kenapa ya? Maksudnya kan Afgan sama Jessie itu... Agak beda ya? Iya dong. Tapi tapi cocok gitu menurutku. Karena si Jessie-nya nyanyi. Iya bukan yang rap. Bener. Jadi masih cocok sama si Afgan. Terus kayak... Gak ini kan aku buka kan? Ini yang collaboration yang... Gitu. Oh Jessie. Love me, love me. Say that you love me. Mirip. Apa ya? Hahaha. Ini kita ketahuin music videonya ya? Karena kaget banget tiba-tiba... Jessie. Ada Jessie. Dan kayak ini MV Indo guys. Ini MV Indo loh. Iya ini MV Indo. Biasanya gak kayak gini. Gitu loh. Jadi makanya kita kaget. Agak seksi ya si Jessie-nya ya. Agak ngeliuk-ngeliuk ya. Agak ngeliuk-ngeliuk ya. Agak ngeliuk-ngeliuk ya. Eh? Eh? Gimana sih itu posisi tangannya? Hahaha. Tunggu tunggu. Ini... Afgan apa ya lagunya ya? Afgan tuh apa sih lagu ya? Oh my god! Belum pernah denger by the way. Iya belum pernah denger. Ini pertama kali denger tapi bagus kok. Cocok-cocok. Cocok-cocok. But... Jujur aku suka banget karena ada duk-duk-duk-duk-nya. Dan suaranya itu masuk ke musiknya. Dan suaranya Jessie surprisingly... Emang... Blend gitu loh. Blend sama Afgan ya? Afgan ya. Karena Afgan tuh kan suaranya kayak... Ehhh gitu kan. Dan kan Jessie-nya kan nggak gitu. Jessie-nya gitu. Jessie kan maksudnya Jessie tuh easy. Iya dia kayak... Gitu harusnya. Harusnya tapi ternyata... Bagus banget di sini. Iya ternyata dia bisa ngikutin si Afgan-nya juga. Agak kayak... Ini pop lah ya pop. Iya iya iya. Lagu pop banget ini. Tapi MV-nya... MV-nya nggak kaget. Jujur MV-nya nggak kaget dikit. Jujur. Nggak kaget dikit. Tapi nggak kaget di sini aku bakal nonton. Tapi nggak kaget di sini aku bakal nonton. Tapi nggak kagetnya not in a bad way ya. Kaget aja. Karena ada si biasanya kaget. Hahaha. Kalo berapa? Aku 9. Aku kayaknya nggak nge-sting gitu deh. Aku 8. 7 deh. Aku 8. Aku 7. Setengah. Oh love. Aku suka banget ini. Because I like Jonas Brother. Aku suka lagu ini. Ini apa? Oh sama... Sama Jonas Brother. Oh my god. Who like that? Oh mereka kayak bisa nyanyi kan? Iya. Kayak band gitu loh. Gitar, main drum. Oh my god. Terus aku suka karena suaranya TXT nyambung sama suaranya dia. Jadi lagunya bener-bener fun. Siapa? Na-na-na-na. Wuuuuh. Tentang-tentang nih. Uh, cocok banget sih dia dance. Iya, iya. Bahasa ingis, bahasa ingis. Oh, ini yang dance-nya yang tadi tuh main gitarnya. Iya. Eh, lucu banget. Eh, bagus loh. Iya kan? Karena aku suka music funky juga. Dan ini bener-bener kayak mereka semua tuh pada bisa nyanyi. Iya. Terus abis itu suaranya tuh mereka tuh tau gimana menyesuaikan suara mereka kepada musiknya yang direkam itu. Betul. Ternyata TXT sama Jonas Brother tuh cocok banget. Oh, karena emang lagu mereka sama-sama yang... Apa ya? Iya, bener. Terus kayak yang ceria gitu. Ceria banget. Ia Jonas Brother juga yang sangat... Dan kayaknya gak overpowering. Jonas Brother bener-bener gak overpower si TXT mutu. Bener. Karena sama. Kayak sama gitu mereka juga. Jadi segrup ya? Ini menggabungkan antara band dengan K-pop. Nih. Bukan itu. Apa? Boyband dan boygroup. Iya. Betul. Kalo K-pop boygroup kalo ini boyband. Betul. Itu keren banget. Karena mereka beneran ada. America. X. Korea. Keren banget. Ini keren banget. Aku suka. Aku suka. Menurut aku salah satu collab sukses. Sukses menurut aku. Iya. Aku 8,5. 9. 11,10. Tinggi banget. Oh iya kan ini udah 25 ya? 25,10. Kalo menurut aku kadang-kadang itu tuh bikin kayak... Itu tuh apa ya? Aku tuh suka. Sukanya kayak. Haaah emang keren banget. Ini bisa kayak gini gitu. Karena kan kalo misalnya dipikir-pikir tuh ya. Masih. Masih pada pikiran yang kayak. Korea tuh. Sama artis-artis yang. Luar. Luar tuh kayak. Ya masih pasti jauh kayak lebih sukses yang luar gitu. Padahal mungkin kalo di jaman sekarang juga sebenernya mereka sama aja. Karena kan. Kayak. Kayak Korea tuh udah mendominasi dunia gitu kan. Hmm. Sebenernya not bad. Tapi. Emang kadang ada beberapa yang. Terlalu maksa gak sih? Mereh. Kayaknya harusnya ini sendiri aja deh gitu. Tapi ada yang kayak mungkin. Pengen nge-guide masa kali ya. Nge-guide fans. Kayak nge-guide. Entah yang westernnya atau yang k-popnya. Kayak maksain. Jadi. Ada yang. Lu harusnya ini. Lu aja sendiri ya. Entah kayak mungkin bahasa inggrisnya yang. Kurang lancar. Atau kayak. Harusnya ya udah gitu. Hmm. Tapi sebenernya tuh simbiosis mutualisme ya. Karena kayak. Ya artis koreanya bisa membawa nama aku ke Amerika. Nah orang Amerika bisa. Iya bener-bener. Jadinya awareness sih. Iya bener. Jadi kayak. Simbiosis mutualisme. Iya. Awareness sama lain. Iya bener. Jadi. Jadi di Amriknya. Oh. Jadi tau nih ada Korea. Group Korea keren juga. Iya bener. Terus yang kayak tadi Afgan. Malah kan itu bagus banget. Iya. Jadi kayak. Grup yang ngefans sama si Jessie itu. Diket tau Afgan. Diket tau Afgan. Diket tau Jessie. Kadang tuh minusnya. Nih minusnya k-pop. Kalo collab sama western itu. Mereka tuh suka dikit bagiannya. Kayak udah. Misalnya mereka cuma kayak. Apalah. Bagian rev itu cuma dua kali gitu kan. Jadi kadang fansnya tuh suka kayak. Oh dikit banget sih. Gitu kan. Kayak gue tuh maunya. Artis gue nyanyinya lebih banyak gitu kan. Biasanya kalo misalkan featuring. Itu emang dikit. Iya kan. Nah baru. Legend sama Wendy. Terus tadi TXT sama Jonas Brothers. Menurut aku kayak. Main sih. Pembagiannya. Pokoknya ada yang featuring. Ada yang duet. Nah jadi liat-liat aja. Kalo misalkan featuring. Udah deh. Astis kalian udah kayak. Gak boleh berharap. Gak usah. Ada feat. Nah itu udah. Itu cuma seupret doang. Seupret gitu. Oke. Kita udah nge-react. Beberapa collab berasa k-pop. Tapi kalo kita mau beli merchandise k-pop. Kita belinya di. With Meal. Karena di With Me itu lengkap banget guys. Terus kalian kalo misalkan beli disitu. Mau online atau mau offline juga. Kalian bakalan dapet pre-order benefit. Betul. Selain dapet PB. Kalian gak perlu takut. Karena semua barang di With Me pasti official. Offline nya ada di Lotemol Jakarta. Bener. Dan online nya ada di. Shopee. Dan Tokopedia. Yeay. That's all for today. Jangan lupa like. Comment. Share. Subscribe. Ayo.